Ya Pemirsa di segmen ini kami akan hadirkan berita pilihan daerah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Surabaya Jawa Timur dan juga Biro TV One Medan Sumatera Utara. Di Biro TV One Medan ada Wanasari, di Biro TV One Surabaya ada Goldi Gumilang. Kita ke Medan terlebih dahulu, Wanasari ada informasi menarik apa dari wilayah Medan dan sekitarnya? Ya Putri dan Pemirsa ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Pulau Sumatera yang pertama terkait dengan kampanye perdana pasangan nomor urut tiga Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud MD. Kelihatannya pasangan Capres-Cawapres ini mengusung konsep memulai kampanye dari wilayah paling timur Indonesia dan wilayah paling barat Indonesia. Terbukti sesuai jadwal yang kami terima hari ini bahwa Cawapres nomor urut tiga yaitu Mahfud MD dijadwalkan akan memulai kampanye perdana di Kota Sabang Provinsi Aceh. Dan sesuai agenda yang kami terima dari pasangan ini, ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh Cawapres Mahfud MD ketika tiba di Kota Sabang dan harusnya hari ini Cawapres Mahfud MD sudah... ...dan memulai kegiatannya dari Puskesmas Jaboy di Kota Sabang. Tentunya ada beberapa kegiatan selain melakukan dialog dengan warga Kota Sabang. Juga nanti rencananya akan melakukan live streaming bersama Capres nomor urut tiga yaitu Ganjar yang menurut informasi beliau ada di Marauke. Dan live streaming ini dijadwalkan akan berlangsung sebelum waktu makan siang nanti. Selain melakukan live streaming juga berdialog dengan warga tentunya juga nanti akan ada sesi tanya jawab dengan masyarakat Kota Sabang dan Cawapres serta Capres nomor urut tiga melalui live streaming nantinya. Selain itu juga diagendakan Mahfud MD juga nantinya akan meresmikan logo baru ataupun t-shirt baru pasangan nomor urut tiga dan nanti secara simbolis juga akan membagi-bagikan kaos Capres-Cawapres nomor urut tiga sesuai dengan konsep ataupun logo baru yang dimiliki oleh pasangan ini. Selain itu juga nanti ada peluncuran seperti Baleho, kemudian penyampaian visi dan misi tentunya untuk Capres dan Cawapres nomor urut tiga Ganjar dan Mahfud MD. Selain informasi terkait dengan kampanye perdana Capres-Cawapres nomor urut tiga yang diawali dari Kota Sabang ada sejumlah informasi lainnya yaitu seorang tahanan kejaksaan di Kabupaten Aceh, Tamyang, Aceh kabur usai pulang dari persidangan. Aksi tahanan tersebut sempat terekam CCTV yang berada di halaman depan kantor lapas kelas 2B Kuala Simpang Aceh, Tamyang, Aceh. Tahanan narkotika akhirnya berhasil, berinisial maksud kami, berinisial RD, melarikan diri di hadapan para penjaga melewati pintu pagar gerbang lapas. Kejadian ini terjadi usai pelaku dan enam tahanan lainnya pulang dari persidangan di pengadilan setempat. Hingga kini polisi Kabupaten Aceh, Tamyang masih melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur. Dari Aceh kita beralih ke Provinsi Sumatera Barat, Pemirsa, seorang ibu terpaksa melahirkan di tandu warga akibat fasilitas kesehatan jauh dari rumahnya. Peristiwa memilukan ini terjadi di daerah Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Seorang ibu hamil yang ditandu harus melahirkan di jalan setelah melewati tanjakan curam. Peristiwa memilukan ini pun viral di media sosial. Rumah ibu hamil diketahui jauh dari fasilitas kesehatan, beruntung ada bidan desa yang mendampingi proses persalinan darurat di jalanan. Ya demikian sejumlah informasi menarik dari Pulau Sumatera. Selanjutnya saya akan menyaparkan saya Goldie di Surabaya. Kira-kira ada informasi menarik apa Goldie? Kira-kira ada informasi menarik dari Pulau Sumatera.